Juru bicara tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Fahri Hamzah menuduh sejumlah guru besar yang melayangkan kritik atas keberpihakan Presiden Jokowi merupakan seorang partisan. Hal itu dikatakan Fahri dalam program Gaspol Kompas.com pada Kamis 8 Februari 2024. Fahri menyinggung masa mudanya saat berkuliah di Universitas Indonesia dan turut terjun dalam politik kampus. Ia menyebut saat di kampus ia juga bukan orang yang netra. Berbekal pengalaman menjadi campaign manager di Senat Universitas Indonesia ia mengaku mengetahui yang saat ini sudah menjadi profesor sebenarnya dalam tanda kutip berwarna apa. Saya dulu jadi campaign manager di Senat Maswawi jadi saya tahu ini yang sekarang dia juga jadi profesor dulu tuh sebenarnya ini warnanya ini orang apa gitu. Fahri juga mempersoalkan teriakan para guru besar itu baru dilontarkan saat ini. Menurutnya para guru besar seharusnya tak ikut campur pada masa kampanye seperti sekarang ini jika tak mau terkena imbasnya. Ia mengaku lebih suka dengan guru besar yang aktif menjaga mimbar kebebasan di kampus pada masa damai. Menurut Fahri yang menjadi masalah para guru besar ini tak mengambil sikap berarti saat kampus diintervensi selama Jokowi berkuasa. Ia pun memberikan contoh soal penolakannya datang ke Universitas Gajah Mada sekitar tahun 2017 hingga 2018. Menurutnya tak seorang pun guru besar yang membelanya. Fahri yang saat itu masih kader PKS mengaku memahami penolakan itu mengandung unsur politis. Sebab dirinya kala itu adalah oposisi. Ia juga mempertanyakan beberapa nama di antara guru besar tersebut merupakan orang yang pernah bekerja dengan Jokowi cukup lama dan sering dilibatkan dalam berbagai tugas kenegaraan. Namun tiba-tiba kini menyalahkan Jokowi. Terima kasih telah menonton!